Pemprov Sumatera Selatan belum menerbitkan surat edaran terkait ketentuan tarif bus AKDP, meski demikian sejumlah perusahaan bus AKDP telah menaikkan tarif sebagai dampak kenaikan harga BBM. Pemprov Sumatera Selatan belum menerbitkan surat edaran terkait ketentuan tarif bus antarkota dalam provinsi atau AKDP. Meski demikian sejumlah perusahaan bus AKDP telah menaikkan tarif sebagai dampak kenaikan harga BBM. Kenaikan tersebut beragam, sebesar 10 hingga 15 persen dari tarif yang lama. PO Bus Marlin misalnya, pihaknya telah menaikkan tarif sejak lebih dari sepekan yang lalu. Jurusan Palembang menuju kota Bengkulu, tarifnya kini mencapai Rp135.000 dari sebelumnya Rp125.000. Sementara jurusan Palembang, Pendopo Empat Lawang, tarifnya kini mencapai Rp90.000 dari sebelumnya hanya Rp75.000. Hal serupa dilakukan oleh PO Bus Telaga Biru yang menaikkan tarif sebesar Rp10.000. Untuk rute Palembang-Pagar Alam misalnya, kini tarif mencapai Rp80.000. Sementara rute Palembang-Muara Enim yakni Rp60.000. Meski keberatan, para penumpang mengaku hanya bisa pasrah dengan naiknya tarif bus AKDP. Dari Palembang, Bambang Irawan, INews melaporkan.